Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak ibu semua Selamat datang di SMA Negeri 4 Bekiting Yang sangat kita cintai Nah, anak-anak ibu semua Saat ini kita masih dalam masa pandemi Nah, dalam masa pandemi ini Kita tetap harus menjaga kesehatan Kita harus tetap menjaga Menggunakan progres kesehatan Dengan menggunakan masker Mencuci tangan dan menjaga jarak Nah, anak-anak ibu semua Hari ini adalah hari kelima kita MPLS Dimana hari sebelumnya Pasti anak-anak ibu sudah mendapatkan materi yang oke-oke kan? Bagaimana? Setuju? Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi Nah, sebelum kita masuk pada materi Perkenalkan, nama ibu adalah Defira Islamiyati Hadi Anak-anak ibu bisa penggit ibu Defira Ibu adalah guru bimbingan dan konseling Di SMA Negeri 4 Bekiting Nah, bagaimanapun kita harus tetap semangat Walaupun kita belajar dari Walaupun kita Nantinya kalau sudah sekolah Kita akan setengah-setengah Bagaimanapun Di manapun kita harus belajar Dengan Giat Kita harus belajar dengan Dan harus mengerjakan tugas-tugasnya Oke, anak-anak ibu Nah, sekarang Mari kita masuk pada materi Nah, anak-anak ibu Kita masuk materi Materi yang pertama Yang itu tentang narkoba Dan materi yang kedua Tentang anti korupsi Nah, anak-anak ibu sudah membayangkan dong Narkoba Pasti Pemikiran anak-anak ibu Sudah macam-macam di dalamnya Nah, narkoba itu anak-anak ibu Merupakan dia suatu zat Atau bahan Yang nantinya dimasukkan dalam tubuh kita Di mana Dia Bisa menggunakan zat cair Zat padat Ataupun zat gas Yang akan Merusak dia Sistem kerja Otak kita Sistem saraf pusat kita Dan dia akan Membuat kita Menjadi ketergantungan Baik itu ketergantungan secara fisik Maupun fisikis Dan narkoba dapat membuat juga Hilangnya rasa sakit Nah, dari pengertian tersebut Kita sudah bisa Mengencang-encang anak Narkoba itu adalah Zat yang sangat berbahaya Narkoba itu Dapat merusak Baik tubuh kita anak Nah, itu dia Untuk Dari pengertian narkoba Kemudian Dari narkoba itu Memiliki kepanjangan Nah, narkoba itu Kepanjanganannya adalah Narkotika Psikotropika Dan zat adiktif lainnya Dimana Narkotika itu Merupakan Zat atau bahan Yang berasal dari tanaman Baik itu sintetis Maupun Semisintetis Yang dia akan Mempengaruhi Kesadaran kita Dan hilangnya rasa sakit Nah, itu dia Dan narkoba Dan narkotika Memiliki Tiga golongan Golongan yang pertama Yaitu Narkotika Golongan satu Narkotika dengan Zat adiktifnya Yang sangat kuat Zat adiktif itu apa nak? Zat adiktif itu adalah Zat yang membuat kita Ketergantungan Berarti Narkotika jenis satu Zatnya yang akan Membuat kita Ketergantungan nak Contohnya Adalah Ganja Heroin Opium Nah, golongan kedua Narkotika Yang zat adiktifnya Kuat nak Contoh dari Narkotika golongan dua Adalah Petidin Petidin Benzenitidin Kemudian ada Golongan Ketiga Golongan ketiga Yang zat adiktifnya Ringan Dimana Contohnya adalah Kodein Nah Dari Itu Tiga jenis Narkotika Kemudian ada juga Dari Narkotika Dengan cara Membuatnya Narkotika Dengan cara Membuatnya Terbagi tiga Yang pertama Yaitu Narkotika Alami Narkotika Alami Yaitu Narkotika Yang zat Adiktifnya Diambil dari Tumbuhan Contohnya Ganja Heroin Opium Nah Itu Kemudian Narkotika Semitintetis Dimana Narkotika Dimana Narkotikanya Ini Zat adiktifnya Diolah Agar Kasiatnya Lebih kuat Narkotika Semitintetis Merupakan Narkotika Yang zatnya Zatnya Diolah Dengan Zat adiktif Yang kuat Contohnya Adalah Contoh dari Narkotika Narkotika Golongan 2 Adalah Morfin Codein Heroin Dan Narkotika Golongan 3 Narkotika Semisintetis Yaitu Narkotika Yang dibuat Dengan Bahan Bahan Kimia Contohnya Petidin Methadone Kemudian Kita Masuk Kepada Psikotropika Psikotropika Merupakan Bahan Atau Zat Baik Dia Alami Maupun Sintetis Yang Dia akan Mempengaruhi Sistem Saraf Kita Dan Dia akan Mempengaruhi Bagaimana Perilaku Kita Dan Zat adiktif Ini Dia ada Psikotropika Ini Dia ada Empat Golongan Golongan Yang pertama Adalah Psikotropika Dengan Zat adiktif Yang sangat Kuat Contohnya Adalah Ekstasi Kemudian Golongan Dua Zat adiktif Yang Daya Adiktifnya Kuat Contohnya Adalah Amphetamine Metafamine Kemudian Ada Psikotropika Golongan Tiga Dimana Psikotropika Ini Dengan Adiktifnya Yang sedang Contohnya Adalah Flenitrazen Nah Itu dia Kemudian Adanya Golongan Psikotropika Yang keempat Dimana Psikotropika Yang keempat Ini adalah Psikotropika Yang zat adiktifnya Lebih ringan Contohnya Adalah Nitrazen Kemudian Kita masuk Kepada Zat adiktif Zat adiktif Itu Merupakan Zat yang Dapat Mempengaruhi Yaitu Zat yang Dapat Menimbulkan Ketergantungan Pada diri kita Zat adiktif Itu adalah Zat yang Dapat menimbulkan Ketergantungan Bagi penggunanya Baik itu Fisik Maupun Fisikis Yang pertama Contohnya Rokok Yang kedua Inhaler Dimana Inhaler itu Merupakan Seperti Cat Tinar Lem Itu termasuk Pada Inhaler Nah Sampai Disini Itu termasuk Pada Bagian-bagian Dari Narkoba Nah Kemudian Kita lanjut Kepada Faktor-faktor Dari Narkoba Pertama Faktornya Yaitu Faktor lingkungan Dimana Faktor lingkungan Ini sangat Menentukan Misalnya Kita Berada Di dalam Lingkungan Orang yang Menggunakan Narkoba Pasti Nantinya Disana Akan Membawa Kita Terpengaruh Membawa Kita Untuk Mencobanya Nah Itu dia Kemudian Kepribadian Kalau Kepribadian Kita Tidak Kita Bentengi Dengan Kuat Maka Kita Akan Bisa Terjermus Kepada Narkoba Itu dia Gimana Si Anak-anak Ibu Gejala-gejala Orang yang Menggunakan Narkoba Itu Atau Ciri-cirinya Yang Pertama Ciri-cirinya Itu Matanya Merah Berat Badannya Turun Dan Dia Acuh Tak acuh Terhadap Lingkungan Narkoba Kemudian Dia Cepat Emosian Dia Cepat Bosan Itulah Ciri-ciri Orang yang Menggunakan Narkoba Nah Kita Masuk Kepada Dampak-dampak Disini Dampak Narkoba Itu Ada Empat Dampak Yang Pertama Itu Dampak Fisik Dimana Kalau Dampak Fisik Ini Dia Akan Merusak Kepada Organ-organ Tubuh Kita Kemudian Dia Akan Merusak Mental Dampak Yang Keduanya Dampak Yang Keduanya Adalah Dimana Dampak Mental Ini Kita Menginginkan Mengkonsumsi Itu Terus Itu Dia Yang Kemudian Yang Ketiga Dampak Emosional Dimana Kita Akan Berubah Mood Kita Jadi Emosian Kita Jadi Pencemas Itu Dia Yang Termasuk Dampak Dampak Kemudian Dampak Sosial Dampak Sosial Ini Misa Jadi Kita Melupakan Allah Kita Tidak Mengikuti Aturannya Kita Lelah Aturannya Karena Kita Dalam Fikiran Kita Hanya Ada Narku Kemudian Apa Dampak Dampaknya Kemudian Apa Akibatnya Akibatnya Yang Pertama Itu Bagi Diri Kita Kita Akan Sulit Untuk Konsentrasi Ketika Kita Belajar Kita Akan Mudah Lupa Itu Dia Kemudian Bagi Keluarga Keluarga Pasti Akan Risau Ketika Salah Satu Anggotanya Mengkonsumsi Narkoba Nah Kemudian Adalah Sekolah Bagi Apa Dampaknya Bagi Sekolah Dampaknya Bagi Sekolah Anak Anak Ibu Bisa Telat Ke Sekolah Anak Anak Ibu Tidak Fokus Anak Anak Ibu Mudah Lupa Kemudian Akibatnya Bagi Masyarakat Bagi Lingkungan Masyarakat Yang Lingkungannya Andum Ayum Kemudian Anak Anak Ibu Masuk Dengan Membawa Narkotika Kemudian Anak Anak Ibu Masuk Dengan Membawa Narkoba Nah Pasti Masyarakat Sekeliling Resah Nah Itu Dia Nah Itu Tentang Narkoba Nah Jadinya Narkoba Itu Nak Janganlah Sekali-sekali Kita Dekati Janganlah Kita Menggunakannya Janganlah Kita Memberikannya Kepada Orang Lain Janganlah Kita Support Orang Lain Untuk Memakainya Berarti Bentengi Diri Kita Terlebih Untuk Menjauhi Narkoba Kemudian Kita Masuk Pada Mater Yang Kedua Itu Anti Korupsi Apa Korupsi Itu Anak Anak Ibu Nah Kalau Dari Bahasa Latin Korupsi Itu Adalah Korupsi Dalam Arti Kita Bahasa Indonesianya Adalah Keburukan Kebusukan Tidak Bermoral Itu Dia Kemudian Korupsi Itu Apa Yang Arti Sebenarnya Tindakan Menyimpang Korupsi Adalah Tingkah Laku Yang Menyimpang Dari Tugas Tugas Yang Seharusnya Kita Laksanakan Contohnya Kita Memperkaya Diri Sendiri Ataupun Orang Lain Ketiga Dia Adalah Menguntungkan Diri Sendiri Nah Dari Ketiga Unsur Tersebut Ibu Punya Contoh Ketika Anak Anak Ibu Ujian Anak Anak Ibu Mencontek Mulai Lihat Punya Teman Lihat Kiri Kanan Itu Merupakan Kenapa Karena Itu Merugikan Orang Lain Dan Itu Merupakan Kegiatan Yang Melanggar Hukum Sebenarnya Kemudian Anak Anak Ibu Tidak Tepat Waktu Masuk Kelas Ternyata Gurunya Sudah Masuk Duluan Anak Ibu Masih Di Kantin Nah Itu Termasuk Korupsi Pada Bagian Waktunya Kemudian Contohnya Ketika Anak Anak Ibu Jadi Bendahara Di Kelas Uangnya Itu Ada 150 Ribu Anak Anak Ibu Ambil 20 Ribu Itu Termasuk Korupsi Kenapa Karena Itu Unsurnya Melawan Hukum Merugikan Orang Lain Diri Sendiri Kemudian Kita Biasa Lihat Korupsi Itu Sangat Berbahaya Korupsi Itu Sangat Menusak Moral Kita Dan Mental Kita Dari Materi Kita Narkoba Dan Anti Korupsi Janganlah Sekali Sekali Kita Menggunakan Narkoba Karena Itu Narkoba Akan Merusak Tubuh Kita Dan Korupsi Juga Akan Merusak Dari Mental Kita Dan Kita Pasti Akan Merusakan Cemas Karena Itu Kegiatan Yang Melawan Hukum Yang Kita Lakukan Bagaimana Anak 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 Ibu Sampai Disini Materi Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai